Ada yang mau bilang apa? Like, comment, share, subscribe See you! But I used to back then I remember that I was drunk on my mind When we kissed for the first time In the back of your car We passed our coming stars From it's all these years We've back our things and disappeared And I thought I would see you here After all this time Hai, kita sudah exit di Tol Gadok Kali ini kita akan membuat Rute perjalanan dan juga layout Dari Villa Bumina Ayy 5 Kamu bisa lewat jalan utama puncak Dan belok kanan di belokan ke Taman Safari Indonesia Nah, ini sudah di belokannya ya Kita sudah di Jalan Raya Taman Safari Dari sini lurus saja Ikuti terus jalannya Sampai ketemu gerbang Taman Safari Kalau jalur utama Jalan Raya Puncak itu Lagi ada ganjil genap Ataupun lagi macet Kalian juga bisa lewat Jalur alternatif Tapos Yang langsung tembus Di Jalan Raya Cisarua ini Belokannya yang kanan ini Nanti kalian ketemu lagi Di jalan yang kita sudah lewatin Melewati Hotel Pesona Alam Jadi, meskipun kalian lewat Jalur alternatif Atau kalian lewat Jalur utama Jalan Raya Puncak Pasti melewati Jalan yang satu ini Karena ini jalan yang sudah dekat banget Sebentar lagi Langsung tembus di gerbangnya Taman Safari Indonesia Cisarua Puncak Bogor Di sebelah kiri ada restoran Namanya Lembur Kuring Kita ke kanan Sedikit lagi belok ke kiri Lalu ketemu deh Gerbangnya Taman Safari Indonesia Yang bentuknya Kayak gading gajah gitu Di depan Tapi untuk kebumi na'ayi Kita beloknya ke kanan ya Jalan ke bumi na'ayi 5 ini Sama dengan jalan menuju Vila Melody Yang tipe Mel dan V Space Nah, kita tuh pernah nginep Di yang Mel Space Bareng keluarga besar Kalian udah nonton belum vlognya? Kalau belum Nonton dulu ya Linknya ada di deskripsi Kalau di bumi na'ayi 5 Yang akan kita datangi ini Dan kita bikin rute perjalanannya Vlognya juga udah kita bikin Apa sih serunya di bumi na'ayi 5? Yang paling asik itu Karoke roomnya Karena emang keren banget Gede banget Dan buat kalian yang suka ngumpul Atau ngampar tiduran Rame-rame Di ruang yang besar Bumina ayi 5 ini cocok banget Selain itu Dia posisinya memang paling tinggi ya Di Cisarua ini Jadi view-nya saat malam itu cantik banget Gak ada duanya deh Kalian bisa dapetin city view Yang oke banget di malam hari Nah kalau kalian lihat pertigaan ini Belok ke kiri Ke arah yang sama Dengan giri pangerangu camping ground Di sini jalannya memang agak mengecil Kadang di beberapa titik Kita bisa papasan 2 mobil Tapi di beberapa titik itu Hanya bisa 1 mobil Jadi harus pinter-pinter ya Lihat posisi Kalau misalkan papasan Sama mobil lain yang berlawanan arah Bagian tengah dari jalan yang ini Memang di awal-awal Agak ada bolongan gitu Jadi kalian harus ekstra hati-hati ya Takutnya Pas kita lagi minggir Atau salah posisi Malah jeblos bannya Tapi udah bagian ujungnya Menuju ke arah vila Udah gak bolong lagi kok jalannya Disarankan Untuk menuju Villa Bumina Ayu 5 Kalian harus Menggunakan driver Yang berpengalaman ya Karena untuk jaga-jaga aja Supaya gak panik Kalau papasan Sama mobil lain ya Jalur menuju Villanya Sebenarnya Gak terlalu curam Tapi Memang agak sempit Jadi butuh Hati-hati Dan Perhitungan yang matang Dimana kita bisa Berhenti Dimana kita harus jalan Dari sini Kita lurus aja Melewati tanjakan Jalanan ini Meskipun sempit Bisa dilewati Mobil high-ass Ataupun elf ya Nah Kalau ke kanan Ini ke vila male space Atau giri pangrango Camping ground Tapi kita masih lurus Menuju Bumina Ayu Mengikuti tanjakan Yang satu ini Patokannya Plang villa Yang super banyak ini Ada tulisannya Salah satunya Bumina Ayu 5 Dari sini Kita belok kanan Masuk ke jalan Yang lebih sempit lagi Villa-vila Yang cantik Viewnya Udah pasti Butuh effort Yang lebih banyak Untuk menuju Ke vila tersebut Di kanan ini Juga ada bangunan Yang lagi Dalam proses Entah itu Villa Ataupun cafe Kita gak tahu Dari sini Kita akan menemukan Plang Vila-vila Yang banyak lagi Belok ke kiri Karena salah satunya Ada tulisan Bumina Ayu 5 Tuh yang Plangnya hitam Dari sini Udah deket banget Jadi Kalau kalian Mau booking Villa ini Jangan lupa Tonton video kami Sampai selesai Karena penting banget Untuk tahu layoutnya Supaya kalian Gak salah informasi Gak salah informasi Yuk kita masuk Kita sampai di Bumina Ayu 5 Parkirannya Gak terlalu besar Segini aja Segini aja Kita lihat deh Nih parkirannya Sama segini Jadi kalau ditumpuk-tumpuk Paling banyak 7 mobil Ayo kita masuk Kakak jalan Kita harus menaiki Anak tangga Untuk ke atas sana Untuk menuju ke lantai 1 Kalian bisa lihat ya Harus melewati Sekitar 25-30 Anak tangga Di lantai ini Ada 3 kamar Dan juga ruang biliar Ini dia Kamar pertama Di lantai 1 Dengan kasur Queen bed Tapi ada sorongnya Setiap kamar Di sini Ada kamar mandinya Dilengkapi dengan Water heater Dan juga Lemari mini Kapasitas kamar pertama Ini Muat untuk 5 orang Di lantai 1 Juga terdapat Dispenser Dan juga Galonnya Ini dia Kamar kedua Kapasitasnya Sama Untuk 5 orang Dengan kelengkapan Yang sama Dengan kamar pertama Ada cerminnya Dan tong sampah Ya Di luar kamar mandi Oh iya Untuk dispensernya Ini Kalian mendapatkan Free 1 air mineral Galon Per malam Lalu Di sini Ada kamar ketiga Kamar ketiga Ini ada Balkonnya Ya Menuju Ke view Yang lebih Wide Kita juga Bisa melihat Parkiran mobil Dengan jelas Dari sini Dan untuk Kamar yang ketiga Kapasitasnya Juga 5 orang Untuk naik Ke lantai 2 Kalian juga Harus melewati Sekitar 25-30 Anak tangga Di sini Di sini Ada living room Sekaligus Karoke room Dan juga Dapur indoor Dapurnya Sudah dilengkapi Kulkas 2 pintu Dan kita Memasuki Kamar keempat Yang terletak Di lantai 2 Kamar ini Ada mezaninnya Di atas itu Ada 3 tempat tidur Kamar kelima Juga ada Mezaninnya Jadi Ada 2 kamar Di sini Yang punya Mezanin Seperti ini Total kapasitasnya Untuk kamar Yang bermezanin Itu 8 orang Dan ini Ruang karoke Sekaligus Living room Yang ada Di Bumina Ayu 5 Full pintu kaca Pintu kaca itu Benar-benar Bisa dibuka Jadi kalian Bisa menikmati Hawa Yang ada Di Sekeliling Pila Kalau cuaca Lagi cerah Kalian bisa Menikmati View yang satu Ini Dari balkon Lantai 2 Tempat Barbequenya Asik banget kan Sekarang Kita naik Ke Lantai 3 Di lantai 3 Itu masih Ada bangunan Tapi sifatnya Semi Permanen Bentuknya Seperti Aula Dan di Pertengahan Menuju Lantai 3 Kita akan Menemukan Mini Playground Belum Kalian Belum Sampai Masih Harus Naik Banyak Anak Tangga Lagi Jadi Ini Tangga Yang Paling Curam Kalau Di Bumina Ayu Untuk Lantai 3 Cukup Ngos-ngosan Tapi Lantai 3 Inilah Yang Bikin Anak Anak Semangat Nginep Di Villa Ya Apalagi Kalau Bukan Kolam Renang Sebelum Akhirnya Cuaca Berkabut Di Sekeliling Bumina Ayy Kita bisa Menikmati View Yang Sangat Cantik Dari Area Kolam Renang Kalian Kalian Juga Bisa Ngopi Ngopi Cantik Disini Atau Ngeteh Ngeteh Sore Pokoknya Asik Banget Deh Di Lantai 3 Ini Jadi Mama Mama Dan Papa Papa Yang Lagi Nungguin Anak Anak Renang Gak Bakalan Bosan Disini Kalau Kalian Mau Bilas Di Lantai 3 Ini Ada Ruang Bilas Outdoor Dan Juga Ada Ruang Bilas Indoor Yang Ada Di Dalam Aula Itu Lantai Kolam Renang Ini Menurun Jadi Semakin Jauh Dari Aula Semakin Dalam Kolam Sekarang Kita Menuju Aula Yang Ada Di Lantai 3 Bangunannya Terbuat Dari Kayu Dengan Balkon Seperti Ini Disini Kalian Juga Bisa Duduk Dan Menikmati View Ini Bangunan Utama Dari Bumina Ay Yang Tadi Dua Lantai Aulanya Terdiri Dari Kaca Kaca Meskipun Bangunannya Dari Kayu Kita Masuk Yuk Disini Ada Sofa Bed Ada Beberapa Tempat Duduk Dan Bantal Kalau Kalau Kalian Nginep Di Bumina Ayu 5 Jangan Khawatir Soal Sinyal Wifi Disini Tiap Lantai Ada Routernya Terutama Di Lantai 3 Itu Kenceng Sinyalnya Di Aula Juga Ada Mini Kitchen Dan Washtuffle Dan Juga WC Lengkap Dengan Shower Room Toiletnya Dan Di Depannya Juga Ada WC Jongkok Kalau Kalian Mau Nginep Di Villa Ini Jangan Lupa Untuk Bawa Sabun Cuci Tangan Sendiri Dan Juga Sampo Maupun Sabun Mandi Juga Odol Yang Jelas Disini Tidak Disediakan Kita Menikmati Kumpul Keluarga Di Villa Ini Saat Cuacanya Berkabut Kalian Bisa Nonton Videonya Cek Di Deskripsi Jangan Lupa Dukung Channel Kita Dengan Cara Share Like Comment Dan Subscribe See you On Next Video